Apa kabar semuanya? Nah, di sini kita mempelajari mata kuliah, desain dan pemrograman mobile lanjutan di mana kita telah masuk ke pertemuan yang ke-9 Di materi ini saya sudah menyertakan asetnya atau bahan pendukungnya di mana kita pada pertemuan ini akan membuat menu utama dan kita akan memanfaatkan fitur cut view untuk membuat menu utama tersebut. Jadi, untuk pertemuan 1-8 itu kita membahas tentang layouting, kemudian API dan sebagainya itu untuk mendukung di praktek kita pada pertemuan yang ke-9 sampai ke-15 di mana kita akan membuat proyek sederhana, di mana terdapat beberapa menu utama dan beberapa fitur contohnya tampil data ataupun tambah gitu ya. Nah, di sini videonya akan dibagi menjadi dua part karena materinya yang lumayan panjang jadi saya akan membaginya menjadi dua part pertemuan 9 dan pertemuan yang ke-10 namun untuk slide-nya saya gabung menjadi satu dikarenakan ini masih menjadi satu kesatuan gitu ya Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan menggunakan cut view dan kita akan mendesain empat buah menu utama yang terdiri dari barang kemudian pelanggan kemudian ada penjualan dan laporan dan untuk download gambarnya kalian bisa download aja di websitenya nanti disertakan di bagian deskripsi link website untuk download gambar-gambar tersebut jadi kita bisa memanfaatkan gambar TNG yang sudah disediakan jadi ini seperti kayak emoticon kayak gitu yang sudah disediakan ukurannya sangat kecil jadi tinggal langsung dimanfaatkan aja nah, untuk bagian gambarnya sudah saya sertakan di materi di folder assets jadi kalian tinggal gunakan aja dan untuk selanjutnya contohnya waktu kalian buat untuk was nah, itu kalian harus mendownloadnya ya karena dikarenakan projeknya bakal berbeda dan untuk cut view itu sendiri kita akan membuat 4 buah menu utama dan kita akan manfaatin grid layout ya jadi ada gridnya jadi kalau disini kita lihat grid itu terdiri dari kolom dan row ya atau baris gitu ya jadi ada kolom ada baris dan ketika saya buat 4 menu maka yang paling cocok adalah 2 kolom dan 2 baris disini ya nah, kolomnya dimulai dari 0 kemudian 1 dan selanjutnya jadi kalau kalian nanti buat ada 9 menu utama jadi kita bisa manfaatin 3 kolom dan 3 baris seperti itu ya jadi ini disesuaikan sesuai dengan projeknya kita dan untuk kali ini kita akan membuat 4 menu jadi kita hanya perlu 2 kolom dan 2 baris dan ketika saya ada di kolom ini itu artinya saya ada di kolom ke 0 dan baris ke 0 gitu ya dan kalau saya ada di bagian atau buat menu yang ini maka saya ada di posisi kolom ke 1 baris ke 0 disini ya dan selanjutnya ini berarti kolom ke 0 baris ke 1 dan yang ini kolom ke 1 baris ke 1 ya jadi kita bisa lihat atasnya 1 ini barisnya 1 berarti ini posisinya adalah kolom 1 dan baris 1 dan ini harus dipahami benar-benar biar dia tidak berantakan jadi nanti waktu kita buat kita akan membuatnya step by step jadi kita selesaikan dulu cut view untuk yang menu yang sebelah kiri atas ini kalau sudah selesai baru kita lanjut ke sebelah kanannya jadi per baris kita buatnya jadi baris ke 0 dulu kalau sudah selesai baru kita lanjut ke baris yang ke 1 ini habis itu baru ke kolom yang ke 1 oke dan ini yang harus dipahami benar-benar nah selanjutnya kita buat project yang baru jadi sebelum saya mulai saya akan tunjukin jadi nanti hasilnya kurang lebih kayak gini jadi dia ada 4 menu dan kalau ini dijalankan ini sesuai dengan ukuran layarnya jadi kalau layarnya kecil ini bakal berbeda sedikit jadi dia bisa menyesuaikan nah kemudian ada 4 menu disini hasil akhirnya kita bisa lihat di slide terakhir kurang lebih kayak gini waktu dijalankan di emulator jadi ada 4 menu yang bisa kita klik nah harusnya ini bakal proporsional ketika kita membuatnya menjadi 6 menu jadi 2 2 kolom dan ada 3 baris dia akan menjadi lebih proporsional nah kemudian kita mulai kita akan membuat project yang baru dimana kita akan pilih new project kemudian empty activity kemudian kita buat nama projectnya contohnya latihan retrofit jadi ini bakal kita lanjutkan ke modul selanjutnya yaitu retrofit ya kita bikin aja buat file new new project kita pilih empty activity next habis itu kita buat projectnya latihan retrofit gitu ya dan kalau udah selesai kalian bisa pilih minimum SDK sesuai dengan laptop kalian jadi kalau udah terinstall SDK nya contohnya android marshmallow maka pilih marshmallow jadi tergantung di tempat kalian udah terinstall atau belum dan kalau untuk yang saya saya udah install yang lollipop jadi saya pilih lollipop aja habis itu saya finish nah ini projectnya kita tunggu aja loading tunggu gradle build kemudian syarat yang selanjutnya yaitu siapkan internet jadi koneksi internet nya usahain jangan yang lewat karena habis ini kita bakal download jadi di gradle nya kita butuh beberapa implement yang harus mengharuskan kita untuk download jadi tahap yang pertama kita buat project kalau udah selesai dia bakal muncul kayak gini ada main activity kalau dia gak ada error itu berarti kita lanjut ke proses selanjutnya nah kita masuk ke gradle nya disini ada build gradle ada dua kita pilih modul dan di bawahnya ada beberapa implementasi yang udah dibuat sama project nya jadi secara default udah dibuat kita tambahkan implementation yang baru sesuai dengan yang kita mau gitu ya jadi kita mau nambahin cutview untuk materinya kalian bisa lihat aja di slide nya ya jadi ini yang perlu kita tambahkan Implementation Com. Seqlup. Retrofit Retrofit 2.4.0 Implementation Kemudian Ada Android X Legacy Kemudian legacy lagi Strip support V1.0 Nah ini untuk supportnya Selanjutnya kita implementation Yang carview Android yang Android X Kemudian carview Kita yang versi 1.0 Kemudian Implementation lagi Android X Grid layout 1.0.0 Kita simpan Nanti di atasnya Dia bakal Meminta kita untuk sinkron Jadi kita sinkronin aja Jadi Waktu dia sinkron Dia bakal download Jadi jangan lupa Untuk koneksi internetnya Dihidupkan Nah kalau udah selesai Kayak gini Ini ada file Ini kemungkinan salah Salah penulisan Sampai ya Support Versi 4 ya Kita sinkronin lagi Nah kalau udah kayak gini Ini udah finish Dan yang ada muncul errornya Berarti ini udah selesai Kita Tambahkan Dependensinya Nah kalau udah selesai Gambar yang udah saya Berikan di folder assets Itu kita masukkan ke projectnya Caranya tinggal di block aja Kita copy Kita masuk ke projectnya kita Nah disini kita ada Bagian java Ada bagian rest Nah java itu untuk logicnya Jadi kita ngedesain Itu ada di rest Kalau logic Atau logikanya Ada di bagian java Nah di bagian rest Ada drawable Itu kita buka aja Kita pastein disini Jadi klik kanan Pastein Nah pilih aja yang Si drawable Oke Refactor aja Nah kalau udah selesai Dia tampilannya kayak gini Nah yang Gradle nya di close aja Kita masuk ke Bagian layout Jadi yang harus pertama kali Kita lakukan Hello world nya Kita hapus dulu Karena kita gak memerlukan Yang hello world Nah bagian constraint layout Itu kita bakal ubah Jadi relative layout Caranya klik kanan Convert view Habis itu relative layout Habis itu di play Nah kalau udah selesai Nanti dia bakal ganti Jadi relative layout Jadi Nah kita ganti Background nya Di sebelah kanannya Itu ada Ada attribute ya Atau properties gitu Nah fungsinya buat kita Ngatur secara Ada antar mukanya gitu Jadi kita bisa ngaturnya Lewat code Kita ada yang split Jadi setengah-setengah Atau bagian design Nah untuk mudahnya Kita bagian design aja Disini ada background Cari aja Dia urutnya berdasarkan Huruf Gitu ya Jadi B Kita cari backgroundnya Nah kemudian kita Klik di Sebelah kanan Nanti dia bakal muncul layar Kayak gini Kita pilih background Yang udah kita siapkan Habis itu oke Nah tampilannya bakal kayak gini Jadi untuk tahap ini Kita udah nambahin backgroundnya Oke Dan kita lanjutkan Nambahin text view nya Jadi ada judul Di Aplikasinya Kita pake text view Nah untuk text view nya Yang perlu diubah Kalian bisa lihat di slide nya Itu ada Ada beberapa hal Yang harus kita Customize Disini ya Jadi kita tinggal drag aja Nah yang perlu kita customize Disitu ada text Layout center horizontal Itu true Jadi dia ke tengah Kemudian ukurannya Itu text size nya 24 Nah habis itu Kita atur warnanya Jadi ada text color FFF itu Untuk warna putih Gitu ya Jadi kita Satu persatu Kita customize Klik di text view Kita customize text nya Terlebih dahulu Aplikasi penjualan Kita enter aja Nah kemudian Yang kedua itu layout Center horizontal itu true Kita cari layout Yang ini Kita true in Nah dia bakal ke tengah Kalau udah selesai Kita ke ukuran Ukuran text nya Text size Kita cari tape Nah yang ini Kita pilih 24 Ukurannya Kalau udah selesai Kita atur warnanya Disini text color Nah kita bisa pilih Berdasarkan klik Bisa juga berdasarkan Kodenya Yang gitu ya Lebih mudah Diklik aja Di bagian putih Kemudian kita Simpan aja Nah proses selanjutnya Kita bakal Menambahin Grid layout Nah grid layout Ini fungsinya Buat ngatur Posisi-posisinya Biar dia Nggak berantakan Untuk Grid layout Kita bisa Lihat di Legacy Habis itu ada Grid layout Kita track aja Kedalam Di bawah text view Jadi posisinya Dia sejajar Seperti ini Jadi text view itu Untuk text nya Grid layout Itu untuk Menu-menunya Jadi dia bakal Merapikan menu-menu Yang ada di Menu utama Nah grid layout Ini Kalau kita lihat Di sini Terdapat Tiga yang harus Kita Customize Jadi setelah Kita masukin Kedalam Project nya kita Habis itu Kita Atur Layout below ID text view Itu artinya Kita letakin Di bawah Text view Yang pertama tadi Yang Aplikasi penjualan ini Jadi Kita atur Supaya dia Di bawah Posisinya Kemudian Kita juga Atur Row count nya Sama Kolom Cont nya Itu artinya Jumlah Baris Itu ada Dua Jumlah kolom Ada dua Juga Kayak gitu ya Nah kita Masuk ke sini Kita cari Layout Di sini Layout below Kita cari Yang text view Klik aja Berarti posisinya Udah di bawah Kemudian Selanjutnya Kita Tambahin Yang Row Sama Kolom nya Itu ada Di row count Nama kolom Kita ke R Itu dua Kolom nya Ada dua juga Jadi Dia punya dua Baris Dan dua kolom Kayak gitu ya Sama seperti penjelasan Kita di awal tadi Jadi ada Ada grid nya Dimana kita ada Dua baris Dan dua kolom Ini dua kolom Dan ini dua baris Nah kita balik lagi ke Grid layout Udah selesai Kita tambahkan Card view Jadi grid layout Itu untuk Mengatur Biar dia tidak Berantakan Jadi dia ada Pembatasnya Kemudian Card view ini Fungsinya buat kita Meletakkan menu Menunya kita Jadi nanti di card view Itu ada Image Sama text nya Image itu untuk Menggambarkan Menunya kita Text nya untuk Menjelaskan Nama menunya Apa gitu ya Nah grid layout Setelah itu Kita tambahkan Card view Kita tarik aja Kedalam Jadi posisinya ada Di bawah Grid layout Untuk card view ini Perlu kita Customize Itu ada Layout Lebarnya Kemudian tingginya Kita tidak pakai Yang match parent Tapi kita pakai Yang wrap content Ini juga wrap content Kemudian yang ketiga Itu layout row nya Jadi dia menunjukkan Kita ada di posisi mana Row nya Yang kemana Keberapa row nya Jadi kita Atur dulu Layout row nya Itu ada di posisi 0 Kemudian layout Kolom nya Ada di posisi 0 juga Oke jadi ada di Jadi kalau kita ada Empat kotak Berarti posisi yang ke 0 Berarti ada di kiri atasnya Kemudian ada Layout Kalau Wack nya kita 1 Kemudian row nya juga 1 Kemudian Margin nya Disini kita Turunkan Margin nya Disini ada Layout margin Kita atur 8db Kemudian Card corner Radius nya Jadi cari aja C Card corner Radius nya Kita atur 8db Juga Untuk Elevation nya 8db Juga Layout creativity Balik lagi Layout creativity Itu kita atur Supaya dia Fill Supaya dia True Jadi yang bagian Fill itu True Kalau sudah selesai Tampilannya kurang lebih Kayak gini Jadi dia ada margin 8db Disini Kiri atas Kanan Dan bawah Kemudian Sudah kita atur Supaya dia Fill Kalau sudah selesai Sampai disini Berarti bagian menu nya Kita sudah Udah siap Kita tambahkan gambar Cara menambahkan Gambarnya Kita terlebih dahulu Buat grupnya Kita pakai Linear layout Yang vertikal Jadi biar dia Posisi gambarnya Ada di atas Kemudian posisi Tulisannya Ada di bawahnya Kita pakai Grouping Ada di layout Linear layout Yang vertikal Kita masukkan Di bawah Card view Jadi di klik Di drag Kedalam card view Nah posisinya Seperti ini Dan kalau sudah selesai Kita atur Supaya Layout nya Itu Vert content Kemudian Tingginya Juga Vert content Jadi sesuai dengan Ukuran dari Content nya Kemudian Untuk Grativity Kita pilih Center Biar dia Ketengah Supply Kemudian Kita cari Yang namanya Layout Creativity Nah ini Nah yang perlu Kita cetang Adalah yang Center Horizontal Sama Center Yang Vertikal Jadi dia ada Posisinya di tengah Di pusat Jadi dia Di tengah-tengah Yang horizontal Dan tengah-tengah Juga Vertikal Dan kalau sudah Selesai Berarti Groupingnya sudah Selesai Kita tinggal Tambahkan Gambarnya Atau Menunya Itu kita pakai Image Jadi otomatis Kita menggunakan Image view Untuk Gambarnya Jadi image view Kita drag ke dalam Linea layout Nah Kita pilih Gambar Contohnya yang pertama Kita pakai yang Barang Jadi kita klik aja Barang Habis itu Oke aja Nah tampilannya Seperti ini Ini terlalu besar Jadi kita Atut Supaya dia Kecil Itu 72 DB aja Lebarnya Tingginya Juga 72 DB Nah tampilannya Seperti ini Oke jadi Kalau posisinya Kita salah masukin Contohnya seperti ini Nah kita masih bisa Masukin lagi Kita drag aja Ke bawah Jadi posisinya Sebenarnya ada Di bawah Linea layout Kalau sudah selesai Nah posisinya itu Ada di center Di tengah-tengah Nah yang perlu kita Tambahkan lagi Itu ada Text view Jadi selain Gambar Di bawahnya Ada penjelasannya Ini menunya apa Dan kita menggunakan Text view Di sini ada text Kita tambahkan aja Text view Di bawah image view Nah posisinya Ada di bawah Berarti Nah Text view ini Kita Ganti Supaya Web content Sesuai dengan Ukuran Lebarnya Jadi dia bakal Menyesuaikan Sesuai dengan Contennya Kemudian textnya Kita ganti Sesuai Nama menunya Untuk menu pertama Kita Buat menu barang Jadi kita ganti Textnya ke barang Kemudian text alignmentnya Kita ganti ke center Text alignment Itu kita ganti Ke center Nah Tampilannya itu Seperti ini Jadi untuk Part pertama Kita Untuk menu utama Itu ada di Membuat menu Barang Jadi untuk Part yang kedua Kita bakal Buat menu-menu Yang lainnya Oke Sampai jumpa Di part selanjutnya Sampai jumpa